Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Juara di Eropa, Wonderkid Banjarmasin dikontrak 5 tahun oleh Sao Paulo FC Usai raih gelar juara di kompetisi Eropa, salah satu Wonderkid Indonesia asal Banjarmasin, Welberli Scott Dehalim Jardim resmi dikontrak jangka panjang oleh raksasa Liga Brazil Sao Paulo FC. Nama Welberli Scott Dehalim Jardim sendiri sebelumnya memang sempat jadi perbincangan para penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 14 tahun tersebut beberapa kali sukses meraih gelar juara bersama tim Brazil dalam kompetisi Eropa. Kini dengan usia yang sudah mencapai batas minimal pemain profesional Brazil, Welberli Scott Dehalim Jardim pun langsung disodori kontrak jangka panjang hingga 5 tahun ke depan oleh peraih 6 gelar juara Serie A Brazil tersebut. Kongres Tahunan PSSI ditunda ke Mei PSSI memutuskan menunda jadwal Kongres Tahunan ke bulan Mei. Hal ini sekaligus menjadi penegas Sopi Liga 1 dan Liga 2 2021 tak digelar dalam waktu dekat. Rencana semula Kongres Tahunan PSSI sedianya digelar pada akhir Februari. Kongres Tahunan digelar untuk membahas program-program PSSI pada tahun sebelumnya sekaligus merancang program selanjutnya. Dengan ditundanya agenda ini, maka sudah dipastikan kompetisi sepak bola nasional kemungkinan besar baru akan digelar hingga pertengahan 2021. Keputusan menunda Kongres diambil PSSI dalam rapat Komite Eksekutif yang digelar pada Rabu 27 Januari 2021. Alasan penundaan, PSSI tak mau melanggar Statuta Federasi. Tisi Timnas U22 Indonesia terancam batal begini tanggapan PSSI. PSSI sebelumnya merencanakan menggelar pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021 mendatang. Hanya saja, rencana tersebut terancam mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditentukan. Pasalnya, pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa-Bali mengalami perpanjangan hingga 8 Februari 2021. Menanggapi bentrokan jadwal dengan PPKM tersebut, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengaku pesimistis Tisi Timnas U22 bisa bergulir tepat waktu. Tisi baru rencana, tidak gampang buat kegiatan apapun di masa pandemi dan adanya PPKM. Memang yakin tidak diperpanjang lagi, makanya saya cuma bisa jawab masih direncanakan, kata Indra Syafri. Hasil Drawing Piala FC dan Lawan-lawan Bali United di fase grup Lawan-lawan Bali United di fase grup Piala FC 2021 sudah diketahui. AFC telah menuntaskan drawing Piala FC yang disiarkan secara online pada Rabu 27 Januari 2021. Bali United dari pot 2 ke bagian jatah mengisi grup K. Serdadu Tridatu akan menghadapi Hanoi FC Vietnam, Boyung Ket Kamboja, dan pemenang dari babak playoff pertama. Indonesia masih berpeluang menambah satu perwakilan di Piala FC yang akan menemani langkah Bali United. Persipura Jayapura akan mengawali perjuangannya dari babak playoff. Calon lawan Persipura di babak playoff adalah Visaka dari Kamboja atau La Lenok United dari Timur Leste. Visaka dan La Lenok akan saling berhadapan terlebih dahulu pada babak pre-eliminasi kedua. Pelatih Persipura malas tanggapi hasil undian Piala FC 2021 Pelatih Kepala Persipura Jayapura, Jackson F. Thiago, enggan menanggapi soal persiapan skuadnya menuju ajang Piala FC 2021 yang pengundian fase grupnya telah dilakukan pada Rabu 27 Januari 2021 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim sudah dibubarkan dan saya tidak berkompeten lagi untuk berbicara tentang Persipura yang berkompeten menyampaikan soal Persipura saat ini cuma manajemen. Ketus Jackson Trio Hanoi FC tak sepakat media Vietnam sebut grup G ringan. Tiga penggawa Hanoi FC menilai klub Vietnam ini tidak akan mudah melalui grup G Piala FC 2021 zona ASEAN dengan mudah mengingat lawan yang dihadapi memiliki kualitas bagus. Selepas pengundian fase grup Piala FC 2021, sebagian besar media Vietnam ramai-ramai memberitakan Hanoi FC beruntung masuk ke dalam grup ringan yang berisikan wakil Indonesia Bali United, Boyung Cat Angkor FC, dan pemenang laga playoff 1. Kendati demikian, penggawa Hanoi menganggap grup G tidak mudah. Kapten tim Nguyen, Van Kuyet, menegaskan tidak ada tim lemah di grup G dan Hanoi tetap harus mewaspadai setiap lawan yang mereka hadapi. Klub Vietnam berharap jadi tuan rumah grup H Pelatih Saigon FC, Fu Tianta, berharap Vietnam menjadi tuan rumah grup H Piala FC 2021 zona ASEAN sehingga mereka mendapatkan keuntungan dengan kehadiran supporter untuk melangkah ke babak selanjutnya. Seperti diketahui, penyelenggaraan Piala FC musim ini akan dilakukan secara sentralisasi. Selain itu, fase grup juga memperlakukan sistem setengah kompetisi sehingga tak ada pertandingan kandang dan tandang. Meski pengundian grup telah dilakukan kemarin di Kuala Lumpur, Malaysia, Konfederasi Sepak Bola Asia belum memutuskan venue pertandingan karena menunggu pengajuan dari negara di masing-masing grup. Resmi Makan Konate Susul David da Silva gabung terenggan UFC Makan Konate menyusul David da Silva berkarir di Malaysia. Gelandang asal Mali itu resmi bergabung dengan Terenggan UFC. Terenggan UFC mengumumkan kedatangan Makan Konate pada Rabu 27 Januari 2021 melalui akun media sosial klub. Makan Konate akan bereoni dengan David da Silva di Terenggan UFC. Pada musim lalu, keduanya membela persebaya Surabaya. Pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak selama setahun. Klub-klub Timur Leste incar dua pemain Indonesia, satu sudah deal dan main di Piala FC. Klub-klub Timur Leste mulai melirik para pemain Indonesia untuk mengisi slot pemain asingnya di tengah ketidakpastian kapan Liga 1 2021 akan dimulai. Spasi Football Indonesia merangkum setidaknya ada pemain Indonesia yang tengah diincar oleh klub Timur Leste. Mereka adalah Abanda Rahman, PSIS Semarang, dan Ferdinand Sinaga, PSM Makassar. Sementara itu, La Lenok United telah resmi mengajukan peminjaman untuk back PSIS Semarang, Abanda Rahman. Menanggapi surat tersebut, CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, membuka pintu lebar-lebar jika memang Abanda Rahman mau dipinjamkan ke sana. La Lenok mewakili Timur Leste di kompetisi Piala FC 2021 yang akan bertanding pada babak pre-eliminasi kedua. Satu lagi pemain yang jadi incaran adalah Ferdinand Sinaga. Seperti dilansir media lokal Timur Leste, tatoli.tl, Ferdinand Sinaga diminati Boa Vista FC. Boa Vista akan mengiming-imingi Ferdinand dengan sejumlah bonus yang dikonfirmasi oleh petinggi klub EZ Leong menjanjikan bonus antara 250 hingga 350 dolar Amerika atau sekitar 7,7 juta rupiah jika para pemainnya memenuhi target bulanan. Ferdinand Sinaga saat ini masih berstatus sebagai pemain PSM Makassar, walau ia dipinjamkan ke PSMS Medan pada 2020. Back kiri Persita Bantah didekati klub Eropa Back kiri Persita Tanggerang Miftah Anwarshani menegaskan rumor terkait dirinya didekati klub Eropa FK Sloboda Tuzla dari Serbia itu tidak benar adanya. Saat ini dirinya masih terikat kontrak dengan Persita. Miftah mengatakan tidak ada satupun tawaran yang datang ke dirinya ataupun agenya. Rumor yang beredar merupakan hal biasa yang terjadi di bursa transfer. Detail kontrak Asnawi Mangkualam di Ansan Greeners Berstatus pemain asing digaji 800 juta rupiah Transfer Asnawi Mangkualam ke salah satu kontestan K-League 2 Ansan Greeners sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Asnawi akan menjadi pemain Indonesia pertama yang akan berlaga di Liga Korea Selatan. Meski Ansan Greeners dan PSM Makassar belum resmi mengumumkan transfer Asnawi, namun media-media Korea Selatan telah membocorkan beberapa detail kontrak yang akan diterima pemain 20 tahun itu. Dilansir dari akun Twitter Rata-rata gaji pemain asing di Ansan Greeners musim 2020 adalah 68,6 juta won Korea atau setara sekitar 800 juta rupiah. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!